Intro Profil Jepelupesi, pemain keturunan yang kepincut pela timnas Indonesia gara-gara Shen Pittenema Profil Shen Pittenema menarik untuk dibahas Shen Pittenema resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpahnya pada selasa 24 Januari 2023 Resminya Shen Pittenema menjadi WNI rupanya membuat Jepelupesi kepincut untuk mengikuti jejaknya Sintayong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Jepelupesi, pemain keturunan yang kepincut pela timnas Indonesia gara-gara Shen Pittenema Jepelupesi merupakan pemain kelahiran Almelo Belanda 15 Mei 1993 Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan back ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tempatnya Maluku Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Nitzverdel Sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC20 Selama bergabung FC20, Pelupesi telah menjalani tim FC20 dari berbagai level umur Mulai dari U17, U19, dan U21 Jepelupesi cukup lama di FC20 Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC20 pada 2013 lalu Sayangnya, kontrak tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Hercules Almelo pada 2014 Empat mesin bersama Hercules Almelo, Jepelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 asis dalam 119 pertandingan Tak puas merumpuh di Belanda, Pelupesi memutuskan untuk merantau ke Inggris dengan memperkuat Sheffield Wednesday di divisi Champions pada 2017 Selama di klub tersebut, Pelupesi tampil sebanyak 119 kali dan hanya menurunkan 1 gol serta 3 asis saja Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang sehingga Pelupesi akhirnya hijrah ke Turki untuk memperkuat Gersport Namun ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda Sekebalinya ke Belanda, Jepelupesi bergabung bersama FC Groningen dengan berstatus sebagai bebas transfer Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesi didapuk menjadi kapten klub Profil Delano van der Heijen, pemain Feido terroterdam U21 yang segera dinaturalisasi timnas Indonesia U20 Profil timnas Indonesia U20, ada indikasi buat Delano bakal menjadi pemain naturalisasi teranyar untuk timnas Indonesia U20 Sebab putusan PSSI yang dipercaya untuk mengurus naturalisasi, Hamdan Hamidan mengunggah foto di Instagramnya Foto tersebut adalah Delano van der Heijen memperkuat Feino terroterdam U21 Dalam foto itu, dia berduel dengan salah satu pemain Manchester United U21 di ajak Liga Premier Internasional 2022-2023 Delano van der Heijen masuk menggantikan Nesto Gronen pada pertanyaan itu Sayangnya, dia gagal membawa timnya menang karena Feinoad U21 tak klub dengan skor 1-2 dari Manchester United U21 Dia merupakan seorang gelandang serang yang seringkali beroperasi di belakang striker Namun Delano yang juga bisa bereaksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan Masih berusaha 18 tahun, Delano van der Heijen lahir 29 September 2004 Dia tarikat kontrak dengan Feinoad U21 hingga musim panas 2023 ini Delano merupakan salah satu mesin gol untuk timnya Sebab dari 17 kali bertanding di semua ajang, dia sukses mencetak 13 gol dan 5 asis Sejauh ini Delano sebenarnya sudah membilang timnas gelandau 18 Namun, dia baru dipanggil sekali dalam tampil dalam satu pertandingan Kehadiran Delano di sekolah Tsuan Sintayong tentu menjadi kabar baik Mengingat sebelumnya, sudah ada Everton Jenner dan Justin Abner Keduanya masih belum resmi dinaturalisasi namun diharapkan untuk segera bersedia untuk Piala Dunia U20 2023 Yang akan dihelat pada Mei hingga Juni 2023 Masih ada Piala ASIO 20 2023? Namun, itu akan digelar pada Maret 2023 mendatang Jadi mungkin terlalu sempit waktu yang tersedia untuk menaturalisasi mereka Terima kasih telah menonton!